Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Angga Pamukkas Edu Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang apa itu pramuka penggalang Nah golongan pramuka berdasarkan usia peserta didih setelah pramuka siaga adalah pramuka penggalang Apa itu penggalang? Mengapa dinamakan penggalang? Kemudian kode kehormatannya seperti apa? Ini akan saya bahas Sebagai mana yang telah kita ketahui bahwa berdasarkan usianya peserta didih pramuka digolongkan dalam 4 kelompok yaitu siaga, penggalang penegak dan pandega Pramuka penggalang merupakan penggolongan sekaligus sebutan bagi anggota pramuka yang telah berusia antara 11 sampai atau hingga 15 tahun Seorang pramuka resmi menjadi penggalang selain telah menginjak usia 11 tahun juga telah menyelesaikan seharat-seharat kecakapan umum pramuka penggalang tingkat ramu Nah, serta mengucapkan terisatnya pada upacara pelantikan yang dipimpin oleh pembina meskipun telah berusia 11 tahun namun belum menyelesaikan SKU penggalang ramu Pramuka tersebut disebut sebagai tamu penggalang Nah, penggunaan istilah penggalang sebagaimana? Istilah-istilah lainnya dalam kepramukaan diambil dari romantisme sejarah perjuangan bangsa Indonesia Kata penggalang merujuk kepada masa penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa yang ditandai dengan berlangsungnya Kongres Pemuda Indonesia yang kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 Nah, kode kehormatan Pramuka penggalang itu apa? Kode Pramuka penggalang terdiri atas janji atau satya dan ketentuan moral atau dharma janji penggalang disebut trisatya sedangkan ketentuan moralnya dinamakan dasa dharma trisatya terdiri atas tiga butir janji sedangkan dasa dharma memuat sepuluh butir sikap yang kesemuanya mesti ditepati dan dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari Nah, ada pun bunyinya trisatya demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan yang Maha Esa negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat menepati dasa dharma jasa dharma Kemudian ada pengorganisasian pramuka penggalang Nah, sebagaimana golongan peserta didik pramuka lainnya dalam setiap kegiatannya pramuka penggalang diorganisasikan dalam kelompok atau satuan secara berjenjang Hal ini sesuai dengan metode kepramukaan yang salah satunya dilaksanakan dengan metode kegiatan berkelompok bekerjasama dan berkompetisi Satuan terkecepramuka penggalang disebut regu yang terdiri atas 6 sampai dengan 8 anggota Regu putra dinamai dengan menggunakan nama hewan atau alat-alat yang berguna seperti regu Raja Wali regu harimau atau regu traktor sedangkan regu putri dinamai nama tumbuhan atau bunga semisal regu melati regu kenanga atau regu mawar nah setiap regu dipimpin oleh pemimpin regu yang disingkat pinru dan dibantu seorang wakil yang dinamai wakil pemimpin regu atau disingkat wapinru pinru mempunyai hak dan kewajiban antara lain membantu pembina dalam melatih atau membina anggota regunya merencanakan kegiatan bagi regunya memilih wakil pemimpin regu menjadi anggota Dewan Penggalang serta memilih pemimpin regu utama atau yang disebut Prataman nah empat regu dihimpun dalam satu satuan yang lebih besar yang dinamakan Pasukan Pasukan dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama atau yang disebut Prataman Prataman sendiri dipilih dari dan oleh para pemimpin regu anggota pasukan tersebut nah dalam kegiatannya pasukan dibimbing oleh seorang pembina penggalang dengan dibantu oleh dua pembantu pembina berbeda dengan siaga peminta dan pembantu pembina penggalang dipanggil dengan sebutan kakak baik untuk putra maupun untuk putri dalam pasukan juga dibentuk namanya Dewan Pasukan Penggalang atau Dewan Penggalang atau DP nah Dewan ini bertugas mengurus dan mengatur kegiatan kegiatan pasukan penggalang serta mengurusi tata tertib dan tata usaha pasukan Dewan penggalang berangkotakan semua pemimpin regu dan wakil pemimpin regu dalam sebuah pasukan yang diketuai oleh Prataman sedangkan pembina dan pembantu pembina bertindak sebagai penasehat dan pembimbing namun mempunyai hak untuk mengambil keputusan akhir nah selain itu juga Dewan Kehormatan ini bertugas membina kepemimpinan dan rasa tanggung jawab para pramuka seperti menentukan pelantikan pemberian TKK dan tanda penghargaan pelantikan pinru wapinru dan pertama menentukan tindakan atas pelanggaran kode kehormatan dan merehabilitasi anggota pasukan nah ketua Dewan Kehormatan adalah pembina penggalang wakilnya pembantu pembina dan sekretarisnya pemimpin regu atau pinru kemudian sekilas tentang penggalang yaitu pramuka penggalang biasa disingkat dengan huruf G yang diambil dari huruf pertama kata dasar galang nah penggalang menggunakan kode warna berwarna merah yang melambangkan penggalang sebagai masa-masa berkembang yang penuh kemeriahan hidup kemudian upacara-upacara dalam pasukan penggalang menggunakan format barisan angkare seperti segi 4 dengan salah satu sisi yang terbuka dengan posisi pembina dan pembantu pembina berada di sisi yang terbuka ini dan ini mempunyai filosofi mulai berkembangnya pandangan penggalang dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan di sekitarnya kegiatan-kegiatan atau pertemuan pramuka penggalang ini antara lain ada jambore lomba tingkah perkembangan bakti geladian pimpinan regu atau dian pinru forum penggalang penjelajahan jota atau joti jambore on the air dan jambore on the internet dan perkembangan lainnya nah kakak rasa sudah cukup pembahasan mengenai pramuka penggalang ini kurang lebihnya mohon maaf wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka selamat menikmati selamat menikmati